Ikan Kobia Kobia ini dikenal sebagai ikan primadona budidaya Karena memiliki nilai ekonomis di pasaran Apalagi ikan air laut ini pertumbuhannya juga sangat cepat Dalam waktu 20 hari, ukuran tubuhnya ini bertambah 3-4 cm Dua kali lebih cepat dibandingkan benih ikan kerapu Yang baru mencapai 2 cm selama sebulan pemeliharaan Kalau dari fisiknya, Kobia ini punya ciri warna hitam Dengan 2 garis putih di sisi tubuhnya Sebagai jenis ikan pelagis, ikan ini hidupnya di permukaan air Yang suka banget hidup bergerombol dan bermigrasi secara rutin Udah gitu Fems, Kobia ini juga punya banyak sebutan loh Fems Kalau dalam bahasa Inggris namanya Black King Fish Atau Black Salmon Sementara kalau sama nelayan Indonesia disebutnya Gabus Laut Fems Karena ikan ini karnivor di lautan Selain itu ikan Kobia di Indonesia ini juga berhasil dibudidayakan oleh Balai Besar Perikanan Budidaya Laut di Lampung Meski ikan air laut, Kobia bisa kok dibudidayakan pada kolam darat Gak susah, yang paling penting sirkulasi dan kebersihan airnya tetap terjaga Saat usia 9 bulan, ikan Kobia remaja dipindahkan untuk dibesarkan di kerambah jaring apung ini nih Fems Agar ikan Kobia tumbuh dengan maksimal Porsi makanannya sekitar 3-5% dari total berat badan ikan per hari Jadinya nih Fems, ikan Kobia ini bisa mencapai berat 15 kg per ekor Nutrisinya juga gak kalah Ikan Kobia mengandung omega 9 dan omega 6 yang bagus untuk nutrisi otak Terima kasih telah menonton!